Pendekar remaja, jilid 26. Tidak usah kau khawatir, Kaisar menghibur selirnya, walaupun pemberontak, dia adalah pemberontak yang baik. Lucu, bukan? Dia melarangku keluar dan melarang orang-orang masuk ke dalam kamar sebab dia tidak mau pengobatan putramu terganggu. Ia mengira bahwa ketiga orang tabib kita adalah orang yang berhati hianat. Lucu, bukan? Bukan main terkejutnya hati Song Tian Chi mendengar ini. Sampai berapa jauhnya orang muda itu mengetahui rahasia komplotannya? Akan tetapi dia pun menjadi lega hati ketika Kaisar tidak menyatakan sesuatu tentang dia dan Bu Kuan Chi. Siapa dapat percaya tuduhan jahat itu? Paduka, harap waspada dan berhati-hati, siapa tahu kalau kedua orang ini benar-benar mempunyai niat buruk. Akan tetapi Kaisar hanya tertawa saja dan mengajak selirnya duduk di ujung yang jauh dari tempat tidur pangeran di mana mereka lalu bercakap-cakap dengan mesra. Sementara itu, ketika Bu Kuan Chi melihat Hang Beng berada di kamar itu dengan tongkat di tangan, ia lalu keluar dan cepat mengajak kawan-kawannya berunding. Selaka, kata Bu Kuan Chi sesudah mengajak kawan-kawannya pergi dari situ, pemuda putra pendekar bodoh itu bersama kawan wanitanya telah berada di kamar pangeran. Tidak taunya merekalah yang melakukan semua larangan dan agaknya mereka hendak mengobati pangeran disaksikan sendiri oleh Kaisar. Ketiga orang tabib itu menjadi pucat mendengar ini. Tentu Kaisar telah diberitahu oleh mereka tentang penukaran buah itu kata Ang Lok Chu. Habis, apa yang dapat kita lakukan kata Bu Kuan Chi bingung. Kaisar sendiri berada di dalam kamar itu dan agaknya membantu mereka. Selaka akan tetapi diam-diam dia menaruh pengharapan besar kepada kekasihnya, yakni Song Tian Chi yang sudah masuk ke dalam kamar putra mahkota. Kita masuk saja dengan berkeras kemudian mengeroyok kedua orang muda itu. Apa sih sukarnya kata Ban Sai Chin Jin sambil mengebulkan asap huncuenya. Akan tetapi, hal ini akan membuat marah Kaisar dan celakalah kita kalau Kaisar sudah bercuriga kepada kita bantah Bu Kuan Chi yang menjadi gelisah sekali. Akan tetapi dalam hal siasat kejahatan, Bu Kuan Chi kalah jauh oleh Ban Sai Chin Jin, kalah jardik dan kalah pengalaman. Sambil tertawa hahaha, Ban Sai Chin Jin berkata, Bu Chi yang kun, kenapa begitu bodoh? Kau adalah seorang panglima besar yang dipercaya penuh oleh Kaisar. Bukan rahasia lagi bahwa kau sedang mengejar-ngejar pemberontak, yakni putra-putra pendekar bodoh. Dan sekarang kau mengetahui bahwa kedua orang pemberontak yang kau kejar-kejar itu berada di dalam kamar pangeran mahkota. Kalau tiba-tiba kau masuk menyerbu dengan para perwira untuk menangkap atau membunuh pemberontak-pemberontak yang berbahaya, meski Kaisar akan menjadi marah, mudah saja bagimu mencari alasan yang kuat. Kau dapat mengatakan bahwa kau menguatirkan keadaan Kaisar dan hendak melenyapkan orang-orang jahat yang dapat mencuri masuk ke dalam istana. Apa salahnya? Tiga orang tabib itu segera menyatakan persetujuannya dan Bu Kuan Ji berpikir keras. Ada benarnya juga ucapan kakek mewah ini. Memang dia dapat melakukan hal itu, dan seandainya dia dapat menangkap atau membunuh kedua orang muda tadi, dan apabila Kaisar marah, mudah saja baginya untuk minta maaf, apalagi masih ada Song Tian Chi yang akan membelahnya dan yang akan membujuk Kaisar. Sore hari itu Pangeran Mahkota sudah nampak sehat setelah dua kali dia makan buah giyoko. Menurut perhitungan, sekali lagi atau sehari lagi maka akan tertolonglah nyawa Pangeran Mahkota ini. Diam-diam Goatlan dan Hang Beng merasa girang sekali dan Goatlan berkata kepada Kaisar. Oleh karena Paduka telah menyaksikan sendiri bahwa hamba dan kawan hamba bukan orang-orang jahat atau pemberontak-pemberontak sebagaimana orang sudah menuduh hamba, maka sudah jelas bahwa Pangeran Ong Tiang Hong sekeluarga tidak berdosa apa-apa. Karena itu hamba mohon sedila kiranya Paduka menaruh hati kasihan kepada keluarga Pangeran Ong dan membebaskan mereka. Kaisar mengangguk-angguk. Mudah saja, Nona. Biarlah kita melihat dan menanti satu hari lagi sampai puteraku betul-betul sembuh. Sementara itu, dengan bisikan-bisikan mesra dan bujukan-bujukan halus, Seng Tian Chi berusaha membangkitkan kecurigaan Kaisar terhadap dua orang muda itu. Betapapun juga, hamba masih curiga besar, katanya, maka harus hamba sendiri yang minumkan obat kepada puteranda. Pada saat itu obat daun yang dimasak oleh Goatlan telah matang dan telah didinginkan. Goatlan sudah bersiap hendak memberi minum kepada Pangeran ketika tiba-tiba selir cantik itu meminta obat di tangannya. Akan tetapi, gadis yang memiliki kepandayan tinggi ini berkeras menolaknya. Aku harus memeriksa dulu isi cawan itu, kata selir itu dengan bengis. Siapa tahu kalau kau memberinya minum racun seperti kemarin dulu? Goatlan tak menduga bahwa selir ini adalah pemegang kendali komplotan yang hendak membunuh putra mahkota, maka dengan halus ia berkata. Maaf, tidak boleh orang lain yang meminumkannya, kecuali aku sendiri. Selir itu hendak marah dan hendak merampas cawan, akan tetapi mana mungkin ia bisa mendekati Goatlan? Pada waktu selir itu masih mengejar-ngejar sambil memaki-maki, Kaisar datang membujuknya. Biarlah, biarkan nona itu meminumkannya sendiri. Apabila kelak ternyata bahwa putra kita sembuh, masih banyak waktu untuk mengadilinya. Malam hari itu, di atas genteng kamar itu terdapat empat orang yang mengintai ke dalam. Hanya Hang Beng dan Goatlan saja yang dapat mengetahui hal ini, bahkan mereka berdua tahu betul bahwa yang datang adalah empat orang yang berkepandayan tinggi. Memang yang berada di atas itu adalah Bansai Chinjin dan ketiga orang Tabib Istana. Bu Kuan Ji tidak berani muncul, karena tentu saja ia tidak mau secara berterang melakukan percobaan ini. Ia hanya memberi tugas kepada empat orang kawannya ini untuk terlebih dahulu secara rahasia mencoba untuk membunuh kedua orang muda itu atau kalau tidak mungkin boleh juga membunuh Pangeran Mahkota. Goatlan dan Hang Beng tahu betul bahwa mereka tak usah menguatirkan keselamatan Kaisar dan selirnya. Siapa berani mengganggu Kaisar? Akan tetapi, keselamatan putera mahkota harus dijaga baik-baik. Pada malam hari itu, Goatlan tengah memasak daun obat berikutnya untuk diminumkan keesokan harinya. Akan tetapi malam hari itu, begitu mendengar suara kaki orang di atas genteng, dia lalu meninggalkan masakan obat dan mendekati Pangeran Mahkota yang sudah terhidur. Ia memberi isyarat dengan metuk kepada Hang Beng yang membalasnya, dan pemuda ini pun siap sedia di dekat pintu dengan penuh kewaspadaan. Sesaat suasana sunyi saja. Tiba-tiba terdengar angin mendesir dan tiga sinar kecil sekali menyambar ke bawah, ke arah putera mahkota, Goatlan serta Hang Beng. Goatlan menyambar ujung selimut di atas pembaringan itu dan sekali dia mengebut, dua batang jarum yang mengarah dia dan Pangeran sudah menancap pada selimut itu. Juga Hang Beng dengan mudah saja mengelak sehingga nampak sebatang jarum hitam menancap pada lantai di dekatnya. Kaisar belum tidur dan Kaisar ini di waktu mudanya pernah mempelajari ilmu silat, maka dia dapat melihat juga sinar tiga batang jarum tadi. Apakah itu tanyanya? Goatlan dan Hang Beng lalu memperlihatkan tiga batang jarum itu kepada Kaisar dan meletakkan senjata-senjata rahasia itu ke atas meja sambil berkata, Ada orang jahat sengaja menyerang hamba berdua dan Pangeran. Kaisar terkejut sekali, akan tetapi pada saat itu dari atas menyambar turun asap hitam yang bergulung-gulung. Cepat, Koko! Telan obat ini gadis itu mengeluarkan sebutir pil merah kepada Hang Beng yang segera menelannya. Hawa harum dan hangat keluar dari dalam perutnya, memenuhi mulut dan hidung. Goatlan sendiri menelan sebutir pil merah dan berkata kepada Kaisar. Harap paduka menyelamatkan diri di ujung kamar, akan tetapi sebaiknya semua orang berbaring di atas lantai agar jangan terserang oleh asap beracun itu. Dengan cekatan sekali Goatlan lalu memondong Pangeran yang masih tidur, kemudian menidurkannya di sudut kamar, di atas lantai yang sudah ditilami dengan selimut tebal. Bingunglah semua pelayan dan mereka dengan wajah pucat lalu menurut nasihat Goatlan, berbaring di atas lantai. Sementara itu, asap makin banyak masuk. Memang ini adalah perbuatan bansai cincin yang mengeluarkan asap pemabuk. Dia tidak ingin membunuh Kaisar, maka asap yang dilepaskan dari huncuenya hanyalah asap yang cukup kuat untuk memabukkan orang. Dalam suasana tegang dan sibuk ini, selir Kaisar tiba-tiba melompat dan berlari menuju ke tempat pemasakan obat. Aku masih tidak percaya kepadamu. Mungkin semua ini adalah buatanmu sendiri untuk meracuni kami. Selir ini lantas berpura-pura lari menghampiri Goatlan, akan tetapi dengan cerdik sekali kakinya menendang tempat obat sehingga tumpahlah seluruh obat ini. Goatlan hendak menghalangi, akan tetapi terlambat. Dengan gemas Goatlan lalu membentak. Mundurlah. Hanya kepada Kaisar dan Pangeran saja aku tunduk, tetapi tidak kepadamu. Kalau kau tidak mundur, terpaksa akan kupukul. Akan tetapi sebelum ia menggerakkan tangan, selir itu telah menghisap asap hitam dan sambil mengeluh dia segera terhuyung-huyung. Untung Goatlan cepat menangkapnya, kemudian mengangkat dan membawanya kepada Kaisar. Gadis itu membiarkan selir tadi berbaring di situ dan dia cepat kembali ke tempat Hang Beng berdiri. Bansai Chinjin, manusia pengecut. Jika kau berani, turunlah. Jangan menggunakan akal dunsuk. Terdengar Bansai Chinjin tertawa bergelak, lalu disusul dengan suara Ang Wok Chu, Tosu yang melepas jarum-jarum berbisa tadi. Jangan gelisah, Hang Siang. Hamba sekalian datang untuk membebaskan paduka dan menangkap pemberontak berbahaya ini. Genteng dibuka dari atas dan agaknya orang-orang di atas genteng itu akan menyerbu ke dalam, akan tetapi terdengar Kaisar berseru keras. Ang Wok Chu, Totiang. Apakah kau dan yang lain-lainnya sudah gila? Hayo cepat mundur sebelum aku menjatuhkan hukuman mati kepada kalian. Suara Kaisar sangat berpengaruh sehingga terdengar oleh para bayangkari di luar pintu, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kamar, akan tetapi mereka tetap saja tidak berani masuk. Mendengar bentakan Kaisar ini, Ang Wok Chu dan kawan-kawannya menjadi juri juga dan mereka mengajak Bansai Chinjin pergi dari situ. Bansai Chinjin merasa kecewa dan tidak puas, akan tetapi tanpa bantuan kawan-kawan ini, apa dayanya terhadap Goatlan dan Hang Beng yang sudah dikenal keliayanya itu? Mereka pun segera pergi dari tempat itu dan asap hitam yang ringan itu perlahan-lahan naik ke atas genteng sehingga kamar itu menjadi bersih kembali. Selir yang tadinya pingsan kini sudah siuman kembali, dan menangis terisak-isak karena mendapat marah dari Kaisar yang masih belum sadar bahwa selirnya inilah sebenarnya kepala komplotan jahat itu. Selama itu sampai pagi tidak terjadi sesuatu lagi. Baiknya Goatlan masih mempunyai banyak daun obat sehingga ia dapat memasak obat lagi. Begitu terang tanah dan pangeran sudah bangun, gadis ini kemudian memberi buah Gyoko ketiga. Semenjak makan obat Gyoko dan daun Tuhiyo, keadaan pangeran itu sudah baik sekali. Kalau biasanya ia selalu mengeluarkan kotoran darah, kini darah telah berhenti dan sakit pada perutnya sudah lenyap sama sekali. Giranglah hati Kaisar dan dia hendak menyuruh membuka pintu. Akan tetapi Goatlan mencegahnya dan menyatakan bahwa masih sekali lagi pangeran harus minum air daun obat siang nanti. Akan tetapi tiba-tiba di luar terdengar suara gaduh dan disusul dengan teriakan-teriakan keras. Buka pintu. Tangkap pemerontak. Tolong dan bebaskan Kaisar. Suara gaduh itu adalah suara senjata yang beradu karena ternyata bahwa Bu Kuan Ji bersama beberapa orang perwira serta tiga orang tabib itu sudah datang menyerbu dan memaksa membuka pintu. Ketika Bayangkari melawan, mereka ini langsung diserang. Pintu terbuka dan lima orang Bayangkari cepat menghampiri Kaisar untuk melindunginya, sedangkan yang lain masih menahan majunya para penyerbu itu. Cepat lindungi Kaisar dan pangeran seru Goatlan kepada lima orang Bayangkari itu, kemudian dia dan Hang Beng lalu menyerbu keluar. Tangkap pemerontak seru Bu Kuan Ji ketika melihat kedua orang muda itu. Kau lah pemberontak dan pengkhianat seru Goatlan. Sedangkan Hang Beng tidak mau banyak cakap lagi, langsung menyerang dengan amat hebatnya. Dua orang perwira kena dirobohkan oleh tendangannya dan kini dah menyerbu tiga orang tabib istana itu dengan tongkatnya. Adapun Goatlan segera dikeroyok oleh Bu Kuan Ji, Bansai Chinjin dan beberapa orang perwira ikut pula menyerbu, tiga orang mengeroyok Goatlan sedangkan tiga orang lagi mengeroyok Hang Beng. Enam orang perwira ini adalah kawan-kawan atau kaki tangan Bu Kuan Ji, demikian pula dua orang yang sudah roboh oleh tendangan Hang Beng. Pertempuran hebat terjadi di luar kamar pangeran, tempat yang cukup luas itu. Kaisar menjadi marah sekali. Lekas panggil datang semua perwira dan pengawal istana perintahnya kepada salah seorang Dayang Kari, dan Kaisar lalu mengambil sendiri obat di atas tungku, lalu memberi minum secawan obat kepada putranya. Obat terakhir dan selamatlah nyawa pangeran mahkota. Amukan Hang Beng dan Goatlan hebat sekali. Dengan sepasang bambu runcingnya, Goatlan dapat menahan serbuan para pengeroyoknya, bahkan dengan kecepatan kilat dia berhasil menotok lambung Bu Kuan Ji yang roboh terguling dalam keadaan pingsan dan merobohkan pula dua orang perwira. Ada pun Hang Beng juga sudah berhasil melukai punda Ang Wokcu dan bahkan telah menewaskan Cusyang Hwasyu. Akan tetapi mereka tetap saja masih dikurung, terutama sekali Bansai Chinjin merupakan lawan yang tangguh bukan main, yang berusaha sekuat tenaga untuk merobohkan Goatlan. Pada saat itu pula, datanglah seorang panglima yang gagah sekali, diiringi oleh beberapa orang pengawal yang nampaknya gagah dan kuat. Panglima muda ini bukan lain adalah Kam Liong yang gagah perkasa. Sejenak pemuda ini menjadi bingung melihat betapa ada dua orang muda yang elok sedang mengamuk laksana sepasang naga dan banyak perwira pengawal telah rebah di sana-sini. Tentu saja tidak sukar baginya untuk memilih kawan, dan serta merta dia dan kawan-kawan lainnya lalu mengeroyok Hang Beng dan Goatlan. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar bentakan kaisar, Kam Ciyang Kun. Jangan serang mereka. Bantulah mereka menangkap para pengkhianat. Panglima muda ini menjadi terkejut dan merasa amat heran, apalagi Bansai Chinjin yang mendengar bentakan kaisar ini, maklumlah dia bahwa tidak ada harapan lagi baginya. Ternyata bahwa usaha Bukuan Ji telah gagal. Dengan menyebarkan asap hitamnya ia lalu melarikan diri keluar dari istana. Beberapa orang perwira hendak mengejarnya, akan tetapi dengan tabir asap hitam yang jahat sebagai pelindung, tak seorang pun dapat mendekatinya. Baru saja mencium asap, pengear pengejar itu sudah jatuh menggeletak seperti mayat. Akhirnya kakek ini berhasil melarikan diri tanpa seorang pun dapat menangkapnya. Adapun Cu Tong Hwasyo tak kuat menghadapi tongkat Hang Beng, maka dia pun roboh dengan dada tertotok tongkat. Sebentar saja, dengan bantuan Kam Leong, semua orang kaki tangan Bukuan Ji sudah tertangkap dan banyak yang tewas. Penggal kepala mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati seru kaisar dengan marah sekali. Kecuali Bu Chiang Kun, jangan bunuh dia, tahan dengan kuat. Aku perlu mendengar keterangan dan pengakuan tentang pengkhianatannya. Pucatlah wajah Tian Chi mendengar ini. Kalau Bu Kuan Ji dibunuh seketika itu juga, akan amanlah dia. Akan tetapi sekarang kaisar hendak memeriksa perwira itu, sungguh amat berbahaya baginya. Setelah keadaan menjadi beres, Goatlan dan Hang Beng berlutut di depan kaisar minta ampun tentang kelancangan mereka yang sudah berani menahan kaisar di dalam kamar itu. Kaisar tersenyum dan berkata, Tentu saja ada hukuman bagi pelanggar dan ada hadiah bagi yang berjasa. Kalian telah melanggar dan berbareng berjasa pula. Sekarang tinggallah di gedung tamu, tunggu saja keputusanku. Sesungguhnya Goatlan dan Hang Beng hendak pergi pada saat itu juga, akan tetapi mereka tidak berani membantah ke hendak kaisar, dan lagi, mereka berdua perlu sekali beristirahat setelah tiga hari tiga malam tidak pernah tidur dan jarang makan itu. Maka sepasukan pengawal lalu mengiringkan mereka dengan penuh penghormatan ke gedung tamu yang letaknya di sebelah kiri istana. Pada esok harinya, terjadi peristiwa yang menggemparkan ketika Bu Kuan Ji kedapatan telah terbunuh di dalam kamar tahanannya. Tak ada seorang pun mengetahui siapa yang membunuh perwira ini sehingga kaisar menjadi marah sekali, karena sebenarnya kaisar ingin sekali membongkar rahasia komplotan itu. Tiada seorang pun yang mengetahui, kecuali Song Tian Chi, selir kaisar itu. Oleh karena sesungguhnya, yang membunuh adalah penjaga tahanan sendiri yang sudah dibeli oleh selir yang lihai ini. Song Tian Chi maklum bahwa kalau Bu Kuan Ji sampai diperiksa di bawah alat penyiksa, bukan tidak mungkin kalau orang si Bu ini akan membongkar rahasia perhubungannya dengan perwira ini. Dengan matinya Bu Kuan Ji, maka amanlah nama Song Tian Chi dan semenjak saat itu, dia tak berani lagi berpikir untuk merebut kedudukan calon kaisar bagi putranya. Akan tetapi diam-diam Song Tian Chi menaruh hati dendam kepada Goatlan dan Hang Beng, karena orang muda inilah yang menggagalkan rencananya dan bahkan membuat ia berada dalam bahaya besar. Wanita ini cerdik sekali dan mempunyai pandangan metu yang amat tajam. Pengalamannya di dalam kamar pangeran telah membuka matanya dan ia dapat mengetahui bahwa antara Goatlan dan Hang Beng terdapat pertalian cinta kasih yang besar. Inilah kesempatan membalas dendam. Ia maklum bahwa salah satu jalan terbaik untuk membalas dendam adalah menghancurkan kebahagiaan orang. Dengan amat licin dia lalu memujuk kaisar. Dipuji-pujinya Goatlan setinggi langit dan tentu saja kaisar membenarkan pujian ini. Sudah sepatutnya apabila gadis seperti Nona Kue itu diberi ganjaran yang setimpal dengan jasa-jasanya, katanya mengakhiri pujiannya. Memang, kaisar membenarkan, aku sendiri pun kini sedang bingung memikirkan apa gerangan yang dapat ku hadiahkan kepadanya. Kalau dia seorang laki-laki tentu dia akan kuangkat menjadi seorang pembesar tinggi. Akan tetapi dia adalah seorang gadis. Kedudukan tinggi bagi seorang gadis adalah menjadi istri seorang berpangkat tinggi. Nona Kue sangat cantik jelita dan gagah perkasa, mengambilnya sebagai seorang selir jauh lebih berharga daripada mengambil selir seorang bida dari kaihangan. Kaisar memandang selirnya ini dengan matlah, terbelalak. Apakah kau mabuk? Aku sudah tua, mana dapat menyianyikan hidup seorang gadis seperti dia? Tidak, aku tidak ingin menambah selirku. Harap paduka jangan salah paham, Seng Tian Chi membantah, maksud hamba bukan paduka yang harus mengambilnya menjadi selir, akan tetapi untuk pangeran mahkota. Bukankah Nona Kue telah berjasa besar menyelamatkan nyawa putra mahkota? Lihat saja alangkah telaten dan sabar Nona itu merawatnya, tanda bahwa Nona itu tentu suka kepada pangeran. Bila Nona itu bisa diambil sebagai selirnya, tidak saja dapat menjaga keselamatan pangeran, juga hal itu merupakan hadiah yang paling berharga untuknya. Kaisar mengangguk-angguk sambil mengelus-elus jenggotnya. Akan tetapi putraku baru berusia 15 tahun kurang, dan Nona itu agaknya sudah ada 20 tahun. Soal usia tidak menjadi halangan, apalagi bukan sebagai istri yang sah, hanya sebagai selir nomor satu. Bagaimana kalau dia menolaknya? Tak mungkin ada seorang gadis dari rakyat biasa akan menolak anugerah paduka yang demikian besarnya. Penolakan berarti penghinaan karena sama halnya dengan menolak pangeran. Akan tetapi, untuk hal ini mudah saja. Bukankah Nona Kue dan kawannya sudah melakukan pelanggaran besar? Menahan paduka di dalam kamar sampai 3 hari saja telah cukup untuk menghukum mati kepada mereka. Sekarang hukuman ditiadakan, bahkan dia diangkat menjadi mantu kaisar, tak mungkin dia menolak. Begitulah, dengan siasat yang licin sekali Song Tianqi berusaha untuk menghancurkan kebahagiaan Giyok Lan, berusaha memisahkannya dari Hang Beng untuk dijadikan selir oleh pangeran mahkota. Dan akhirnya kaisar merasa setuju sekali. Pada keesokan harinya, Goat Lan dan Hang Beng dipanggil menghadap. Para menteri dan hulu balang lengkap menghadap raja yang sudah duduk di singgah sana dengan wajah girang. Juga pangeran mahkota itu hadir pula di dekat ayahnya. Semua pembesar yang setia kepada kaisar, memandang kepada pangeran itu dengan wajah riang. Semua sudah mendengar tentang penyembuhan itu, maka ketika Goat Lan dan Hang Beng datang menghadap, semua mantu ditujukan kepada mereka dengan hati kagum sekali. Sambil menunjuk kepada Goat Lan dan Hang Beng yang berlutut di depan kaisar, kaisar berkata, kalian semua yang hadir di sini sudah mendengar mengenai jasa besar dari kedua orang muda ini. Lihatlah, betapa puteraku sudah sembuh sama sekali, semua ini berkat pengobatan Nona Kue Ego At Lan dan sahabatnya yang bernama Sye Hang Beng. Oleh karena itu, pada hari ini aku hendak memberi hadiah dan anugerah kepada mereka berdua. Semua yang hadir mengangguk-anggukan kepala dan tersenyum, sebab mereka semua merasa bahwa hal ini sudah cukup pantas. Anugerah pertama, kata kaisar, adalah pembebasan mereka dari tuntutan. Sungguhpun mereka berdua sudah berani berlaku lancang memasuki istana tanpa izin, bahkan telah menahan kaisar dan pangeran di dalam kamar selama tiga hari, akan tetapi aku bebaskan mereka dari kesalahan ini. Goat Lan dan Hang Beng mengangguk-anggukan kepala dan menyatakan terima kasih mereka. Anugerah kedua bagi Sye Hang Beng, dia ku beri pangkat contoh dan boleh melakukan tugasnya di kota Nan Kiang, ku beri dua ekor kuda terbaik dari kandang kuda istana dan uang perak seribu ta'wal. Bagaimana penyerimaanmu tentang anugerah ini, orang muda? Sye Hang Beng merasa terkejut sekali. Ia sama sekali tidak mengharapkan hadiah, akan tetapi bagaimana dia dapat menolak hadiah kaisar? Dia cepat mengangguk-anggukan kepala dan berkata dengan suara perlahan. Mohon ampun sebanyaknya apabila hamba berani berlaku tidak patut. Bukan sekali-kali hamba tidak menghargai karunia paduka yang dilimpahkan kepada hamba, akan tetapi sesungguhnya hamba tidak sanggup untuk menjabat pangkat di suatu tempat. Mohon Hang siang suka mengampuni hamba dan memperbolahkan hamba menolak kedudukan dan pangkat itu. Hening suasana di situ. Tak ada seorang pun berani mengangkat kepala karena merasa heran dan juga khawatir mendengar jawaban Hang Beng. Kaisar sendiri merasa tertegun, akan tetapi kemudian terdengar dia berkata, Darah petualang agaknya mengalir pada tubuhmu, anak muda. Tidak apalah, kalau kau tidak dapat menerima pangkat, biar hadiah uangku tambah 500 ta'al lagi. Lega hati Hang Beng dan biarpun ia tidak suka menerima hadiah uang akan tetapi tentu saja ia tidak berani menolak lagi. Cepat ia mengaturkan terima kasihnya sambil berlutut. Dan sekarang untuk Nona Kue Egoatlan yang paling berjasa dalam urusan ini. Tanpa adanya Nona ini, mungkin puteraku tidak akan dapat semibuh dari sakitnya. Oleh karena pembelahannya ini, maka seakan-akan berarti bahwa jiwa dan raga pangeran telah dapat dirampasnya dari tangan maut, dan oleh karena itu, biarlah untuk selama hidupnya, dia memiliki jiwa raga pangeran. Biarpun puteraku baru berusia 15 tahun dan belum menikah, akan tetapi aku mengangkat Nona Kue E menjadi selir pertama dari puteraku atau sama dengan mantuku yang pertama. Bukan main kagetnya Goatlan dan Hang Beng mendengar ini. Muka Goatlan sampai menjadi pucat sekali dan kedua kakinya yang berlutut itu menggigil. Tidak disangkanya sama sekali bahwa dia akan mendapat anugerah macam ini. Dia mengerling ke arah Hang Beng yang juga menjadi pucat dan mengerutkan kening. Kemudian ketika tak disengaja dia menengok ke arah pangeran mahkota, pangeran itu tersenyum-senyum malu, agaknya suka sekali akan keputusan ayahnya ini. Semua yang hadir juga merasa setuju sekali dengan keputusan ini, karena hal ini mereka anggap sebagai anugerah terbesar yang mungkin diberikan kepada gadis itu. Bagaimana, Nona Kue E Goatlan? Engkau tentu dapat menerirna keputusan kami ini, bukan Kaisar mendesak ketika dilihatnya Nona itu menundukan mukanya. Ketika Goatlan mengangkat muka, Kaisar melihat betapa pucatnya wajah gadis itu. Mohon beribu ampun bahwa hamba terpaksa tak dapat menerima penghormatan besar ini. Kali ini keadaan bahkan menjadi jauh lebih sunyi daripada ketika Hang Beng menolak pengangkatan. Bagaimana gadis ini berani menolak pinangan dari Kaisar yang diucapkan oleh Kaisar sendiri untuk putera mahkota? Hampir tak dapat mereka percaya. Terdengar orang menarik kursi dan ternyata pangeran mahkota yang mundur dari tempat duduknya memberi hormat kepada Kaisar sebagai pengganti ucapan maaf. Dan akhirnya, setelah memandang ke arah Goatlan dengan muka merah dan mati sayur pangeran ini lalu mengundurkan diri ke dalam. Setelah itu, belum juga Kaisar mengeluarkan suara. Tak seorang pun yang memandang wajah Kaisar yang sebentar pucat sebentar merah itu. Ia merasa terhina sekali. Di hadapan para pembesar, para hulu balang, seorang gadis biasa saja telah berani menolak pinangannya. Pinangan seorang raja besar untuk putera mahkota, ditolak oleh seorang gadis biasa saja. Alangkah hinanya. Lalu dia teringat akan ucapan Song Tianqi selirnya itu, bahwa gadis ini mempunyai dosa dan untuk dosa itu sudah patut memberi hukuman mati kepadanya. Kue Egoatlan tiba-tiba suara Kaisar memecah kesunyian, suara yang telah cukup dikenal oleh para penghadap, karena kalau suara Kaisar sudah lambat dan parau, tanda bahwa orang besar ini sedang marah sekali. Insyaaf benarkah kau akan apa yang kau ucapkan tadi? Sadarkah kau bahwa jawabanmu itu berarti penolakan terhadap pinangan rajamu? Kau telah menghina Kaisar sekaligus membuat malu seorang pangeran, seorang putera mahkota. Tahukah kau akan dosamu yang besar ini? Dengan air mata menitik keluar dari pelupuk matanya, Goetlan menganggukan kepala. Hamba terpaksa, hamba tak dapat menerima kehormatan besar itu, hanya kekerasan hatinya saja yang menahan Goetlan tidak sampai menangis terseduh-seduh di situ. Kue Egoatlan, tahukah kau bahwa untuk dosamu masuk ke dalam istana tanpa izin dan menahanku di dalam kamar sampai tiga hari itu saja sudah cukup untuk memberikan hukuman mati kepadamu? Seorang menteri tua segera maju dan sambil mengangguk-anggukan kepalanya yang penuh huban dia berkata, mohon paduka sudi mengampuni gadis ini tentang dosa dan pelanggaran itu karena paduka tadi dalam manugerah pertama sudah membebaskannya dari kesalahan itu. Memang menteri tua yang berpengalaman ini menjadi khawatir sekali kalau-kalau di dalam kemarahannya Kaisar akan menarik kembali keputusan yang sudah dikeluarkan terlebih dulu dan kalau hal ini terjadi, amat tidak baik bagi pribadi Kaisar sendiri. Keputusan yang keluar dari mulut seorang Kaisar besar, tak dapat diubahnya lagi. Kaisar teringat akan hal ini dan berkatalah dia, sesungguhnya aku sudah mengampuni kesalahan yang itu, akan tetapi gadis ini berani sekali menghinaku serta membuat malu pangeran, maka untuk kedosaannya ini kuputuskan hukum buang keluar tembok besar di utara. Terdengar isak tertahan di leher gadis itu. Sebagai seorang gagah, tentu saja dia tidak takut dan dapat melarikan diri, akan tetapi sebagai seorang setiawan dan seorang yang menjunjung tinggi kepada Kaisar, tentu saja dia tak berani melakukan hal ini, karena hal ini akan merupakan pemberontakan yang akan mencemarkan namanya sekaligus nama keluarganya. Bagaimana dia dapat mencemarkan nama ayah ibunya? Ayah Ibu, Goatlan mengeluh dalam hatinya, akan tetapi tanpa disadarinya bibirnya ikut menggerakkan sebutan ini. Hong Beng yang berlutut tak jauh darinya mendengar keluhan ini dan dapat dibayangkan betapa hancurnya hati pemuda ini mendengar keputusan hukuman yang dijatuhkan oleh Kaisar kepada Goatlan. Hamba tidak dapat menerima keputusan hukuman yang dijatuhkan atas diri nona Kwe Goatlan. Hong Beng berseru keras sekali sehingga semua orang terkejut. Kaisar memandangnya dengan marah. HMM, agaknya bukan desas-desus kosong saja bahwa keturunan pendekar bodoh memang memiliki jiwa pemerontak. Teringat olahku betapa dulu ayahmu dan kawan-kawannya juga pernah melawan tentara kerajaan kata Kaisar dengan marah. Dan apakah sekarang kau ingin mengulangi perbuatan ayahmu yang tidak benar itu? Kau hendak melawan keputusan dari Kaisarmu. Menteri tua yang tadi membela Goatlan, yaitu seorang bangsawan silim, segera mengajukan usulnya. Hamba mohon sedila kiranya paduka suka mempertimbangkan keadaan kedua orang muda ini. Jasa mereka amat besar, karena selain telah menyembuhkan putra mahkota, mereka juga lah yang menghancurkan komplotan jahat dari Bu Kuan Ji. Kalau sekarang paduka menjatuhkan hukuman berat, bukankah hal ini akan mengejutkan orang-orang gagah yang banyak terdapat di antara rakyat dan membuat mereka takut sehingga tidak berani membantu pemerintah untuk menyatakan kesetiaan mereka? Kaisar Mendengkol juga mendengar ucapan ini, meskipun diam-diam ia harus mengakui kebenarannya. Habis, kalau menurut pendapatmu bagaimana baiknya? Harap paduka sudi mengampunkan hamba yang lancang. Hukuman mengusir nona ini ke utara sudah dikeluarkan sehingga tidak mungkin dicabut kembali, hanya dapat diubah sifatnya. Hukuman ini bukan pembuangan seumur hidup, tetapi pembuangan sementara saja. Hamba teringat bahwa kini bangsa tartar sedang bergerak dari barat dan utara, melakukan pengacauan dan merampok serta menculik rakyat yang tinggal di perbatasan utara dan barat. Mengapa tidak memberi kesempatan kepada nona Kwe dan kawannya yang gagah perkasa ini untuk membuktikan kesetiaan dan kebaktian mereka terhadap negara? Hamba rasa lebih baik kalau memberi tugas kepada mereka ini untuk mengusir musuh, dan apabila mereka berdua ternyata benar-benar setia, paduka akan melakukan sesuatu yang adil dan mulia apabila mengampuni mereka ini. Kaisar mengangguk-angguk dan merasa setuju sekali. Sekelebatan saja Menteri Tua Silim ini dapat menduga bahwa di antara kedua orang muda itu pastilah ada hubungan kasih, terbukti dari keling mereka dan betapa pemuda itu dengan mati-matian berani membela Goatlan di depan Kaisar. Karena itu timbulah hati kasihan di dalam dadanya sehingga mengajukan usul ini. Demikianlah, pada hari itu juga, Goatlan dan Hang Beng diberi tanda cap pada lengan tangan mereka dengan sejenis tinta yang tak dapat dihapus oleh siapapun juga, kecuali apabila dicuci dengan obat yang tersimpan di istana. Cap dari Kaisar ini merupakan tanda bahwa mereka masih berada di dalam urusan dan apabila cap ini belum dihapus oleh Kaisar, berarti mereka selama hidup akan menjadi pesakitan. Kaisar berjanji bahwa apabila mereka membuktikan kesetiaan mereka dan berhasil mengusir para pengacau di utara, cap di lengan itu akan dihapus bersih sebagai tanda pengampunan bagi mereka. Dengan hati sedih, Hang Beng dan Goatlan segera berangkat ke utara, dikawal oleh sepasukan prajurit istimewa yang selain akan mengamat-amati mereka, juga bertugas membantu mereka membasmi para pengacau. Pasukan ini terdiri dari 40 orang prajurit pilihan yang pandai ilmu silat. Pada hari keberangkatan pertama, kedua mati Goatlan menjadi merah dan ia tak dapat banyak mengeluarkan kata-kata. Baiknya masih ada Hang Beng di sampingnya sehingga berkat hiburan-hiburan pemuda ini, pada keesokan harinya Goatlan telah mendapatkan kembali kegembiraannya. Dengan amat mudah Goatlan dapat merubah hukum buang itu seperti sebuah perjalanan pelesir saja. Tiada hentinya di sepanjang jalan ia berjenaka sehingga kini sebaliknya Hang Beng yang terhibur. Pada esok harinya, pagi-pagi sekali mendada ada serombongan pasukan berkuda yang menyusul cepat dan ketika pasukan itu tiba, semua prajurit pengawal Hang Beng dan Goatlan cepat-cepat memberi hormat kepada seorang panglima muda yang mengepalai pasukan itu. Hang Beng dan Goatlan segera mengenal panglima muda yang gagah dan tampan ini sebagai panglima yang membantu mereka mengalahkan bukuan ji beserta kaki tangannya di depan kamar pangeran itu. Memang panglima muda ini adalah Kam Leong. Ia cepat turun dari kudanya dan menjurah kepada Hang Beng dan Goatlan sambil berkata dengan senyum. Alangkah gembira hati Xiaote dapat mengejar dan menyusul Jiwi hari ini. Xiaote Kam Leong adalah orang pertama yang merasa amat menyesal dan kecewa mendengar nasib malang yang menimpa diri Jiwi yang mulia, karena sebenarnya antara Jiwi dan Xiaote terdapat hubungan yang sudah lama, semenjak ayah kita masing-masing-masing muda. Hang Beng dan Goatlan segera membalas penghormatan panglima muda ini dengan gembira dan juga terheran. Kam Leong lalu memerintahkan agar pasukan itu beristirahat kemudian dia mengajak kedua orang muda itu untuk duduk di tempat tersendiri sambil mengeluarkan perbekalan mereka untuk makan minum. Di bawah sebatang pohon yang besar mereka duduk bercakap-cakap sambil makan. Di situlah Kam Leong menceritakan bahwa ia adalah putera dari panglima besar Kam Hang Sin yang sudah kenal baik dengan ayah ibu kedua orang muda itu. Xiaote telah bertemu dengan kedua saudaramu, Sieng Hiong, katanya kepada Hang Beng sehingga pemuda ini menjadi terheran. Bukanlah adikmu perempuan bernama Sieng Hiong dengan pedangnya Liong Chuan Kiam yang hebat itu. Hanya sayang aku belum mengetahui nama saudaramu laki-laki itu juga tak tahu apakah dia adik atau kakakmu. Hang Beng adalah seorang pemuda yang pendiam akan tetapi cerdik sekali. Biarpun dia tahu bahwa panglima muda ini telah salah duga, namun dia tidak segera mengemukakan hal ini, bahkan lalu bertanya. Siapakah dia, di mana kau bertemu dengannya dan bagaimana rupanya? Dengan gembira Kam Liyong lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan Lee Siong ketika pemuda ini menolong Lilani. Pemuda itu sungguh aneh, tidak mau menyebutkan nama dan tidak mengaku pula siapa orang tuanya, akan tetapi melihat ilmu selatnya. Aku tidak ragu-ragu lagi bahwa kalau dia bukan saudaramu, Sien Hiong, pasti dia adalah saudara dari Kueh Eliyap ini. Akan tetapi, Hang Beng dan Goat Lan yang mendengar penuturan itu saling pandang dengan terheran-heran. Aku tidak mempunyai saudara laki-laki, Kam Ciyang Kun, kata Hang Beng. Dan adikku masih kecil, kata Goat Lan. Kam Liyong memandang kepada mereka dengan tajam. Memang pemuda ini mempunyai mati yang tajam sekali, tanda bahwa otaknya cerdik. Ahaha, kalau begitu, tidak salah lagi. Dia tentulah putra Ang Inyo Chu. Kemudian Kam Liyong merubah arah pembicaraan dan menyatakan maksudnya menyusul rombongan yang mengantar kedua orang muda keluar tembok besar itu. Semenjak kemarin dulu Xiaote bertemu dengan Jiwi, pada saat kita bersama memberi hajaran kepada komplotan bukuan ji yang busuk, Xiaote telah merasa tertarik sekali dan ingin mengadakan perkenalan. Akan tetapi, sayang sekali Xiaote menerima tugas keluar kota raja dan baru kemarin Xiaote datang. Alangkah kecewa hatiku mendengar bahwa Jiwi sudah berangkat menerima keputusan dari Hang Siang yang sesungguhnya amat kurang bijaksana itu. Akan tetapi, harap Jiwi tidak khawatir. Apabila sudah selesai tugasku di selatan, aku pasti akan menyusul ke utara sehingga kita bisa bersama-sama menghancurkan pengacau-pengacau itu. Xiaote pernah bertugas di utara dan memiliki tempat merupakan benteng di sebelah dusun di lereng gunung Alkatasan. Jiwi harap mendirikan markas di sana, dan sementara itu bila mana Xiaote ke selatan, Xiaote akan mengunjungi Kuei Longhiong dan Sietai Hiap untuk menyampaikan warta ini dan memberitahukan bahwa Jiwi berada dalam keadaan selamat. Hang Beng dan Goatlan merasa girang sekali dan juga bersyukur, karena itu mereka lalu menyatakan terima kasih berulang-ulang. Saking gembiranya, kedua orang muda ini menerima saja usul Kam Liyong yang ramah-tamah ketika Kam Liyong mengajak keduanya mempertebal persahabatan dengan menyebut nama masing-masing begitu saja tanpa embel-embel lagi. Kam Liyong lalu memberi perintah kepada prajurit-prajurit yang mengawal Hong Beng dan Goatlan, memberitahu ke mana mereka harus pergi untuk mendapatkan benteng yang dulu menjadi tempat tinggal pasukannya itu. Kemudian, tiga orang muda yang gagah ini lalu berpisah. Sebelum berpisah, Kam Liyong melakukan sesuatu yang sangat mengharukan hati kedua orang muda itu. Panglima gagah perkasa ini memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya untuk meninggalkan semua kuda sehingga pasukan pengawas Hong Beng dan Goatlan semua mendapat seekor kuda. Kuda Kam Liyong sendiri diserahkan kepada Hong Beng dan Goatlan juga mendapatkan seekor kuda yang terbagus. Ketika Hong Beng dan Goatlan hendak menolak, Kam Liyong berkata, Tujuan perjalanan kalian masih sangat jauh dan panjang, adapun kami dapat mudah saja membeli kuda atau meminjam di kota. Bahkan untuk berjalan kaki ke kota raja pun sudah tak berapa jauh, terpaksa kedua orang muda itu menerima sambil mengaturkan terima kasih. Tentu saja Hong Beng dan Goatlan sama sekali tidak dapat membaca isi hati Panglima muda itu. Biarpun Kam Liyong sangat mengagumi kedua remaja itu dan memang ingin mengikat petali persahabatan, namun kalau tidak ada apa-apanya belum tentu Kam Liyong akan berlaku luar biasa baiknya itu. Semenjak Kam Liyong bertemu dengan Lili, hati pemuda ini telah runtuh dan dia terjeblos dalam perangkap asmara. Dia jatuh cinta kepada Lili dan semenjak hari pertemuan itu, setiap malam ia selalu termenung dan merindukan Lili. Ia ingin sekali menyuruh seorang perantara untuk mengajukan pinangan kepada orang tua Lili di Saning, namun hatinya masih ragu-ragu sebab meminang putri pendekar bodoh bukanlah perkara lumrah saja. Baginya, lebih mudah meminang putri seorang pangeran di kota raja daripada harus meminang putri pendekar bodoh yang dahulu seringkali disebut-sebut oleh ayahnya, Kam Hang Sin yang sudah gugur dalam peperangan. Lalu, tanpa disangka-sangkanya, dia mendengar berita tentang adanya putra pendekar bodoh yang mengacau di istana. Ketika itu dia baru saja datang dari luar kota, karena memang pekerjaan terutama dari Kam Liong adalah melakukan pemeriksaan terhadap benteng-benteng penjagaan tentara kerajaan di batas negara. Karena itu dia dapat cepat datang pada saat Kaisar memanggil bantuan sehingga bisa bertemu dengan Hang Beng dan Goat Lan. Akan tetapi, sayang sekali datang laporan dari seorang perwira sehingga ia mesti keluar kota kembali untuk beberapa hari. Maka ketika ia kembali ke kota raja, ia telah terlambat karena Hang Beng dan Goat Lan sudah mendapat hukuman buang ke utara. Kam Liong tidak mau melepaskan kesempatan baik ini. Dia tergila-gila kepada Lili, dan sekarang kakak dari gadis itu berada di sini, bagaimana dia tidak melakukan sesuatu untuk mengambil hati. Demikianlah, ia lalu menyusul dengan cepat dan berhasil menarik dan menawan hati Hang Beng. Di sepanjang perjalanan, Hang Beng dan Goat Lan tiada henti memuji kebaikan hati Kam Liong. Perwira-perwira yang memimpin pasukan pengawal itu menambahkan. Memang Kam Chiang Kun baik sekali dan ilmu silatnya juga tinggi. Kabarnya dia mendapat didikan langsung dari tokoh-tokoh Kun Lun Pai. Sejak berusia 17 tahun, dia telah berjasa dalam keperangan, membantu perjuangan ayahnya. Bahkan pada saat ayahnya gugur dalam peperangan, Kam Chiang Kun ikut bertempur bahu-membahu dengan ayahnya itu. Semakin kagumlah hati Hang Beng dan Goat Lang, dan ini sesuai benar dengan maksud hati Kam Liong. Kemudian, sesudah menyelesaikan urusannya di Kota Raja, Kam Liong berangkat ke selatan dan pertama-tama dia menuju ke Sanning hendak mencari rumah pendekar bodoh untuk melaporkan keadaan Hang Beng, dan terutama sekali agar dapat bertemu dengan Lily. Dia pikir lebih baik bertemu dengan pendekar bodoh dahulu sebelum memberanikan diri mengirim perantara mengajukan pinangan. Baiknya dia mempunyai alasan yang sangat tepat, yakni berita tentang keadaan Hang Beng. Kalau tidak ada alasan, ia merasa sukar juga menjumpai suami istri pendekar besar itu.